aduh kencang anjing ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini gua dikasih coba ya test ride atau review GSX-R150 lagi tapi bedanya kalau yang ini GSX-nya itu dia udah open filter sama ya ubahan dalemnya dikit lah tapi ya tenaganya nampol sih nampol banget nanti ada tes top speednya dah asli dah gua gak bohong ini kenceng banget anjing ya semoga aja gua bisa pecah rekor lah pakai motor ini jadi 150 gitu top speednya tapi gua biarkan pede bisa sinernya mati enggak ada alat nih motor motor kenceng selalu gitu anjing mati mulu kalau nggak mati bukan motor kenceng namanya selalu ya itu sumpah dah kenceng banget ya ini motor jadi bingung gua idealnya terlalu rendah tapi tarikannya itu loh serem anjing gue gak bisa komen pajak sih soalnya kenapa GSX itu ya cuma saya yang di headlamp doang headlamp sama kerampingannya ya mesin mah oke dah asli sandainya mesinnya R15 kayak GSX mah eh better dah anjing gua pilih R15 dan kalau misal ya GSX ganti bodinya atau ganti tampilannya kayak R15 pokoknya keren-keren gua fix beli nih gesek sih tampilannya doang nih kenapa sih harus kurang serak gitu kalau yang lain serak sumpah dah gila ini ampun ampun di ajak diri juga enak anjing bener pakai GSX sebelum sih apa karena badnya atau karena yang lainnya gua nggak tahu tapi yang jelas udah nggak rugi-rugi amat sih pakai GSX ini kita belok mana dah belok sini kali ya bener nggak sih ya Allah pengen rasanya nih punya GSX tapi tampilannya bagus oh iya satu lagi jok belakangnya kurang tapi kalau tampilan tergantung selera ya kalau menurut gua tapi untuk yang sekarang sih oke-oke aja sayang ke depan aja ini yang kurang gitu gila gila kapan lagi loh ini ini gesek sebelumnya ya gua kasih tahu ya ini pernah ngalahin motor gua anjing jadi dia sebelumnya cuma nge-open filter doang diubah-ubah dikit gitu itu udah bisa kalian motor gua anjing ecu motor gua cuma main ejo doang kalah sih sama ini menang tarikan awal tengah atasnya kalah kesusul anjing sama ini Edan nah gua di temen ditemenin sama dia sama Yosya itu pakai MT gitu loh heran gue kapan ya maha bikin revolusi dalam mesin anjing belok kiri ya kiri kalau ini setahu gua sih kiri soalnya kan mau ini desktop speed yang gua takut mati lagi di tengah-tengah jangan 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 kalau ini masih di jalan jangan ngapun nyebut bahaya jalannya kurang panjang harus di geber anjing ini sengaja gua kalau nggak ini mah gua ngomong aja kalau nggak ada belokan tadi kan ada belokan anjing gila men nih celest gua penambahnya itu kalau bornya gimana ya bornya pecoh hahaha udah bornya pecoh aja udah bornya pecoh gimana ya kenapa lewat mana ini arah wantri yang panjang itu treknya yang panjang treknya itu loh iya bukan yang yang waktu arah kita ice dari depan dari pos dari pos dari pos iya iya arah itulah arah wantri pk iya 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 gua iya aja loh ga tau jalan gua kalau dari sini ntar juga ketemu juga kalau luar anjay uh men mau dari sini marah iya marah cbr 130 ini berapa ya marah iya sih panjang kok jd kanji 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 kok jd kok jd sih kok jd iya yang trek panjang itu gede kenapa? gak boleh kok jb bukan jb arah mau ini makanya gue bingung kok jb motor gue juga waktu bore up idlenya gini kok mati mati mulu awalnya kenapa? intinya kecil nih bar ini bar rpm nya asing asing sumpah ya Allah terus kata owner nya juga dia udah main fair coupling juga fair coupling segala macem jadi ya makin enak aja tarikannya bukan bukan akselerasi ya tarikan loh ini hai ah udah udah gila gila oke nanti gue mau sharing sharing tentang top speed gitu lah bukan top speed karena kecepatan motor gila 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 enak banget ini tarikannya enak banget ini tarikannya lurus temen gue gak tau gila hah 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 iya ntar kita samung lagi ada di depan tuh klininya tracknya ap yuk disambung lagi pakai copot segala lagi Allah Allah ampun aku pakai copot lagi masalahnya motor orang nih tapi gue yakin enak sih ini jalanan sepi juga sih jadi ya lu nggak usah pakai cu juga udah inilah udah mantep banget terdapat tolong lihat loh jawabot goblok lagi bisa-bisanya jawabot aneh ada-ada aja malu-maluin gua gini enggak enak dilihat gila ini harga banget ntar mereka ada di depan nih untuk suara sih dari kenalpot enak sih didengar daripada cyber ataupun R15 gua gua miring kalau pakai motor orang nggak pede Cung takut takut gua pakai motor orang mah bukannya nggak bisa takut takut jatuh mati selalu gitu loh nggak apa-apa gua kangen justru gua kangen disitunya karena motor gua udah pelan sekarang emang dari dulu pelan dia kalau miring nggak kira-kira lu kadang lu hampir kena-kenalpotnya kacau kacau oh iya sebelumnya gua terima kasih ya ke ownernya karena udah mau meminjamkan motornya yang kencang ini dia juga yang ngajarin gua buat apa aja yang harus diganti kalau mau balapan segala macem itu dia yang ngajarin juga jadi ya dia di atas gua banyak yang di atas gua juga banyak juga yang ngajarin astaga ya kita bener aja pakai copot kayaknya itu terbukti ya begini BANHK BANHK atau kayak ini kalau nggak NHK kena ya lu gua nah ini udah mau dekat di sana track nya sumpah kalau kata orang-orang ini motor siluman nih jadi ya pasti kenceng tapi gua salut lah sama dia kenapa nggak kuyang sekalian ya biar ini biar makin kenceng sampai 100 hp gitu untuk shift gigi ya ini dia buruk-buruk amat lebih enak lah dari CBR kemarin entah CBR nya udah kris atau apa tapi yang kemarin juga kurang enak di shift gigi doang kalau ini ya lebih oke lah cuma lebih nunduk CBR kemarin lebih nyaman sumpah lebih nyaman CBR kemarin kita lihat aja dah nanti dapat berapa harusnya bisa lebih baik sih masalahnya masalahnya isi banget anji tenaganya tak salah emang kalau jalan seksi ini dah paling kenceng di 150 gua akuin ya kalau stok versus stok ya stok versus stok ini kenceng banget gila ga bohong gua ya standarnya aja kemarin 100 gampang banget anji ga ada ahlak ga ada ahlak cuacanya kayak mau hujan semoga aja ga hujan itu juga temennya dia ya jadi kita disini ada 4 orang tadi ada 5 si Robby cuma kayaknya raihan raihan atau Robby gua lupa cuma dia kayaknya ga jadi dah makanya ditinggal sama temennya ya akhirnya kita berapa doang sedih banget ya desainnya anji moto tri pairingnya juga kayaknya ini berfungsi baik asli kalau ga berfungsi baik ini ga mungkin dia bisa ngelangin ya kampang bagikannya kan gitu bagikannya ya jadi ya si Juki keren sih buat motor ini ya sayang dia ga pernah keren buat modelnya nah cuy kalau yang Mahmud keren buat bodinya atau desainnya ga keren buat tenaganya anji anji jadi kalian tinggal pilih aja mau yang desain ataupun tenaga ataupun nyaman desain fitur lah desain R15 nyaman enak dipakai buat touring segala macem CBR kenceng tenaga buat balap ini cuman katanya katanya nih ya gua pernah baca dari artikel itu kalau di ajang balap Grand Prix itu ada R150 antara kelas R150 GSX kurang karena apa dia dapet track lurus sementara di beloknya agak susah nusuk ke dalemnya gitu beloknya lebih enakan R15 jadi ya yang sering menang R15 tapi kalau lurus menang ini jauh cuman kan kalau Grand Prix itu kalau ajang balap gitu ga mungkin lurus melulu kecuali aduh drag baru lurus melulu gitu jadi ada plus minus lah semuanya ini dia harusnya disini bisa bisa seratus nih anjing mati nih harusnya bisa di disini nih ha kata lu berapa disini kata lu bisa sampai berapa nih motor kata lu bisa sampai berapa nih motor kata lu bisa sampai berapa kata lu bisa sampai 150 lu kira motor lu 155 150 lebih ini yakin gua kemarin saya beli 130 ini harusnya ini lebih keras ya keras nih sibuk merah tidak ada jika enak merah kita berapa men ben Ujan ya nanti kenapa harus hujan sih Gue gak bisa langsung berhenti kalau hujan begini Gue gak bisa langsung berhenti disini Kontol lah